Intro Halo Traders, kembali dengan Asido Situ Morang dalam program VBIS Morning Call Pemulai perdagangan pagi ini kami laporkan bursa Wall Street ditutup naik tipis pada akhir perdagangan kemarin Dukung kinerja positif sektor telekomunikasi dan perawatan kesehatan Indeks Dojon ditutup naik 0,12% dengan kenaikan tertinggi saham Nike Indeks S&P 500 ditutup naik 0,10% dengan sektor telekomunikasi memimpin 6 sektor yang lebih tinggi Sedangkan Indeks Nasdaq ditutup naik 0,28% Bursa Asia pagi ini dibuka naik mengikuti kenaikan bursa Wall Street Terpantau Indeks Nikke naik 2,14% Indeks ISK 200 naik 0,19% dan Indeks Kospi naik 0,18% Dari pasar komoditas, harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat kontrak April naik 1,2% Pada 39,91 dolar per barel Setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah Amerika Serikat Di titik pengiriman Oklahoma turun untuk pertama kalinya sejak Januari Sedangkan harga emas spot akhir perdagangan Senin ditutup 0,82% Pada 1,244,50 dolar per troy ounce Terganjal penguatan dolar Amerika Serikat setelah komentar hawkis dari pejabat The Fed Untuk mempercepat kenaikan suku bunga Amerika Serikat Kita lihat dari pasar palas, dolar Amerika Serikat menguat Setelah komentar hawkis dari pejabat The Fed Amerika Serikat Yang memperkirakan dapat terjadi kenaikan suku bunga AS lebih cepat lagi Euro terhadap US dollar turun 0,25% pada 1,1240 Pond selling terhadap US dollar turun 0,73% pada 1,4366 US dollar terhadap Jepang naik 0,37% pada 111,94 Dari pasar modal Indonesia indeks harga saham gabunga pada penutupan perdagangan Senin kemarin Turun tipis 0,01% pada 4,885,16 Tarik menarik antara aksi profit taking investor lokal dengan aksi beli investor asing Membuat ISG berakhir turun tipis ISG selanjutnya berpotensi memuat terbatas dengan aksi beli saham dan optimisme ekonomi Indonesia Untuk perdagangan selanjutnya diperkirakan akan ada di kisaran support 4.845 hingga 4.865 Dan resistance 4.905 hingga 4.925 Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini adalah BBNI, INTP, TLKM, dan LPPF Demikian program Vibis Morning Call pada pagi ini Selamat berinvestasi Salam Vibis Terima kasih telah menonton!